Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Tidak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe Jadi selamat menonton Enjoy Assalamualaikum Wr Wb Oke welcome back to my channel Di sini kita ada di Almond Motor Tempatnya Om Agus Kita mau mendirikan airok putih tuh Jadi airok putih itu mesinnya kasar banget Jadi gak tau kenapa Sudah di berbagai bengkel Ternyata bengkel juga nyerah Coba kita nyoba di sini nih bengkel Tempatnya Om Agus Dia di namanya itu Almond Motor Dia bisa service injektor dan non injektor Oke langsung aja kita dengerin nih guys suaranya guys Nah ini dia nih Airok nih Kasar banget ya suaranya ya Suaranya udah kayak itu Apa? Tarutan kelapa nih Airoknya Oke jadi kita bongkar aja Halo mas Ini orangnya tuh Yang punya airok Dan ini Om Agus Halo Om Tuh Oke langsung aja kita bongkar ya guys Proses pembongkaran airok Ribet juga ya bongkar ya Ribet juga bongkar ya Bisa kali loh ya Gak bisa Bukannya gak bisa Ini total body Apa namanya? Total body TB TB Bongkar terus pokoknya Sampai ketama penyakitnya Berapa bengkel? Baru satu bengkel ya Gak ketauan Berarti bengkelnya gak lulus SD itu Masalah ya Bengkelnya semua bintar Otak sama Tapi no Kan biasanya ini rutin nih Terusnya di Yamaha ya Karena ada trouble ini Jadi sih cari bengkel RON RESMI kan Nah Biasanya seawal Yamaha Itu Kalau di airok itu kan ada Dua ya Apalagi sih Tau jatuh Tau jatuh Tau jatuh Tau jatuh Tau jatuh Pelatuk Nah ya pelatuknya Jadi yang satunya itu Kalau buat menarik Dia bikin mesin adem gitu kan Katanya itu yang bermasalah Awalnya Itu BPI BPI itu dia Jadi BPI itu dia BPI Penggahasan langsung dari masternya Nah itu Tau jatuh Yang Mereka Kalau dulu aku masih Yamaha Hehehe Mas sekarang udah gak Hehehe Tapi emang gak bisa sih Kalau gak ada pukul kami Gak bisa Ya gak bisa loh Sebelum online Ya selamat Ya udah gak usah berantem Sekarang emang gak bisa Ini kemarin ganti baru Ya kita lagi bongkar TB-nya Bersih ya TB-nya ya? Bersih banget Bersih banget Baru-baru nyanpel Bersih banget Bersih banget Kalau yang mandi Nah ini dia total body-nya dari Aerox 155 Bersih ya? Sabar dong Proses pengangkatan mesin Aerox Ini owner-nya yang diri ngangkat biarin aja udah Tarik dulu as-nya Hasil tarik Angkat, angkat, angkat Ayo jatuh Panjang juga ya? Masih Sip Sudah, kelar Ini dia penampakan mesinnya Sudah Sudah Selenoid PVI Selenoid PVI Selenoid PVI ya guys yuk taruh dulu sini kita kumpulin ini bersihin nih om, motor banget kan nih? iya motor banget jadi kita mau blongkar proses ini kita blongkar dulu nih biar tau punya kita dimana jadi fungsinya apa? saat RPM di 7000 selan itu bekerja oh jadi saat RPM 7000 ini banda nih bekerja nih dia ada tonjolannya nih ini juga panas banget iya lalu kita bombak dulu proses pengeluaran air radiator yang mana yang ini? thermostat ini thermostatnya Aerox backlight, sorry sorry backlight halo? biar dang ini curiganya di bagian apa nih bang? tenahnya? bearing okenas oh bearing okenas oke jadi buat para pecinta Aerox kita lihat nih penyakitnya berisik tuh dari mesin tuh bakal ketahuan setelah kita bukain saksikan terus ya jangan di skip videonya kalo mau tau penyakitnya ini kita bongkar bagian headnya kan? kemudian 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 terima kasih ini bagian itu water pump ini bagian water pump nya air off ada roller lain disini bompah air radiator bompah air radiator oke kita bongkar satu-satu guys pertama setting clap udah enak sebulan habis itu itu ya bunyi lagi sama bengkel yang sebelumnya itu yang punya bengkel anak RC iya anak RC gimana sih anak R2 juga pernah touring bareng kemarin terakhir iya oh mandi gak ikut sih ya meong ikut gak sih ikut meong ikut meong tapi gak nyamanya itu ya enggak eh gak tau dah ini bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini bagian tetap depan tetap depan cover dari cover plate air off bersih banget tuh orangnya perawatan kita bakal tahu nih kita bakal tahu nih di bongkar bakal bongkar segini gak sih gak usah bongkar semua ya kayaknya disini tadi ada solar oh itunya iya gak apa-apa gak hilang ya gak apa-apa ini jadinya ini dia nonjok kalau ini bekerja nih jadi nokenasnya kan dia ada tiga gunung ya tiga undakan gitu ya kalau dia bekerja dia sudah gini nokenas sudah gini tadi kan variable itu penjelasan dari mekaniknya si banget sih ini sebenarnya jadi dalamnya motornya air off terwarna topel armnya oke guys ini jadi bagian mesinnya ada air off wih kotor banget ya tebal banget keraka tebal banget keraka tebal banget ini sensor sensor O2 nya sensor O2 nya ini keraka tebal banget ya bermasalahnya dimana ini om disini ya di alas ini di alas ini ini bermasalahnya kita bongkar dulu nih kita lihat dalamannya seperti apa dan ini bloknya dari air off sama NMAX sama ya sama NMAX sama yang V3 nya beda sama R15 sama R15 sama sama-sama Sama-sama R15 DP head nya juga sama ini ya cuma kalau V3 hampir dari 8A oke seperti ini di kita bongkar dulu tuh artinya bagian head nya oke jadi ini dia penyakitnya sudah ketemu jadi ininya oblak opsi ternit lah tuh oblak gak apa-apa kok di di akal gak bisa bisa di akal ya di ganjel ya di ganjel ya tapi iya gak tahan lama ya tapi lama 4 tahun gak bisa kertas kertas yang merah-merah itu 5 tahun itu duit kita wajah diketas kena lembar ya bisa ya gajah suwe suwe nih emang ngeselin ini nih jadi ini penyakit-nyakit ini bagian ini apa Oji ini namanya apa Noka Aram ini Noka Nasa gak apa-apa satu lagi mana ya ini dia nih ini juga masalah nah kalau ini gak oh iya bener ini gak nih oh beli satu gak bisa ya harus beli dua ya yang ini gak gak masalah ini masih jadi gitu permasalahannya udah ketemu ternyata sebong beda kan beda nih tuh ini udah goyang beda sama yang oke itu aja guys jadi bakal kita ganti ini gak tau ya gak tau nih ownernya mau ganti langsung apa mau diakalin oke tetep pastikan ya guys ya oke guys jadi ini juga masalah nih guys bearingnya ini bearingnya bermasalah juga udah koplak juga nih jadi harus diganti dan akhirnya sharenya juga pengen diganti pakai punya R15 kembangnya itu bag ini ya nah jadi ini mau di apa namanya ganti pakai R15 sekaliannya juga udah parah gosong ya wayai lah pokoknya oke gitu aja terus-terusan terus ya guys ya oh headnya mana jadi ini udah kita belikan kita belikan baru ini udah gak koplak lagi tuh udah gak koplak jadi ini juga kita beliin kita beliin share R15 R15 jadi kita mau pasang disana tuh kita mau pasang disana kita pasang R15 ukurannya sih sama ukurannya sama juman dia beda disini doang jendong-jendong kalau punyanya air rock dia lebih ke dalam ini agak lebih jadi kompresinya lebih padat ini kita beliin kita beliin sama ring shakernya juga ini ring shakernya 300 ribuan 300 ribu 300 ribu ini pennya total share sama ringnya doang 300 ribu ini jajan banyak jajan awet ya jajan awet plus ini juga nih pokoknya ramek itu udah kita ganti jadi penyakitnya udah ketahuan ya dari sini nih sama ganti bearing itu bearing bearingnya jebol oke langsung kita pasang aja cara pemasang latuk atau rocker arm DCI motor karena yang begini guys sama ini latuk atau rocker arm si 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 oh yang tadi yang jeplat itu ya tadi ya iya iya jadi masukin dulu nih aslinya ke dalam namanya subloker arm lalu masukin kebagian keduanya itu apa tuh nah bapak 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 Jangan ngobrol itu Suaranya ada Yang yang kerjanya bisa buat Ngilangin suara bisa Semua bisa Cara kerjanya dia begini guys Pada saat RPM 7000 ke atas Selenoid Selenoid 3PN nonjok Lalu dia berubah Berubah Yang sebelah sini Tahap 7000 ke bawah dia Akan membuka lagi Mulai 7000 dia Akan menonjok Cara kerjanya Selenoidnya Kita rakit dulu nih Ini bloknya juga ya oke sekarang memasangkan pistonnya guys jadi jangan sampai kebalik ya untuk tanda titik ini dia ngadap berubah guang jangan sampai kebalik kalau kebalikan disini ada sesuatu objeknya kalau dia kebalik ini nyebarin box shaker nya nih yoyo yoyo proses cekin masuk nih jadi sudah rapi kita masukin dulu oke sip mantap lu belum tarik dulu lu gimana ngomong dipasin ngomong dipasin apa dong oke yoyo yoyo proses Masuk nih Jadi sudah rapi Kita masukin dulu Oke, sit, mantap Lalu, belum, tarik dulu Lalu gimana, mau dipasin Apa dong Yaudah, ketuk Sudah, oke Halus banget suaranya Yang tadi nunggu panas Kalau gak nunggu panas gimana ngeblendingnya Dia kan anginnya tunggu keluar dulu, tekanan Betul, betul, betul Betul, betul Halus banget, halus Ini kisah, nih, nyaya Bagi pegang, belum kayak apa, Pak Nah, udah sebuahnya Ini bus, sebuahnya bisa Tiga, tiga Tiga, tiga Gak, gak, gak Gak, 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 gak Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, 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 gak Lulus banget suaranya Ini lagi proses, pengisian, radiator Oke, jadi Seperti itu Penyakitnya ketemu ya Penyakit airos ini Yang litik itu gara-gara Kokol aramnya kena Oke, cukup dan terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa di skip ya guys Assalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya